Hi guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau kasih review ke kalian Salah satu produknya dari Shinzui Jadi aku tuh mau kasih review ke kalian produk ini Ini tuh skin lightening body scrubnya dari Shinzui Dan ini tuh varian yang Miori Jadi body scrubnya dari Shinzui tuh kayak ada banyak banget variannya Dan disini aku punya salah satunya Disini aku punya yang isinya itu Yaitu 120 gram Dan selain kemasan yang ini dia itu ada yang isinya juga lebih banyak Oke jadi produk ini itu udah ber-BPOM Dia itu ada kode BPOMnya itu disini Dan harga dari produk ini kalau nggak salah 15 ribuan Pas aku beli kurang lebih harganya itu segitu Jadi klaim dari produk ini Dia itu bisa membantu mencerahkan dan melembabkan kulit kita Terus dia juga bisa menjadikan kulit kita itu tampak lebih bening dan lebih kenyang Jadi produk ini itu bisa dipakai untuk mengeksfoliasi kulit Jadi kalian kalau misalkan mau pakai body scrub ini kalian itu bisa bebas Kalian mau basahin dulu badan kalian bisa Atau kalian mau dalam keadaan kering juga badannya kalian bisa pakai scrub ini Dan untuk lihat hasilnya yang maksimal kalian itu bisa pakai 2-3 kali seminggu produk ininya Dan aku tuh udah pakai cukup lama juga produknya Kalau untuk wanginya Wanginya dia itu nggak terlalu nyengat Wanginya lumayan enak keciumnya Cuman aku tuh kurang suka sama wangi body scrubnya yang varian ini Jadi produknya itu nggak terlalu kental gitu Kayak yang kalian bisa lihat Kayak gini warnanya Jadi cara pakainya itu kalian tinggal aplikasiin aja ke kulit badan kalian Ini tuh nggak bisa dipakai untuk kulit muka ya Produk ini itu bukan untuk kulit muka Ini tuh khusus untuk kulit badan aja Karena di video-video sebelumnya yang aku nge-review body scrub Kayak ada yang nanya gitu Kak boleh nggak body scrub dipakai untuk muka? Itu tuh nggak boleh Karena formulasinya juga pasti beda Terus kalau misalkan untuk muka Dia itu emang ada scrub khusus yang untuk mukanya Jadi jangan pakai body scrub Jangan pakai scrub yang untuk badan itu dipakai di muka Nah untuk cara pakainya Kalian tinggal gosok-gosok ini aja pelan-pelan di kulit kalian Kalau misalkan kalian rasa udah cukup bersih Dan kalau misalkan udah agak lama Kalian itu bisa langsung bilas aja pakai air produknya Jadi aku tuh suka sama produk ini Soalnya dia itu produknya itu nggak yang padat banget Dia itu kayak agak cair gitu produknya Terus gampang di aplikasiinnya Cuman yang aku kurang suka Dia itu kan scrubnya kecil-kecil Tapi nggak tau kenapa pas kena ke kulit akunya itu kayak Lebih sakit daripada scrub yang lain yang biasanya aku pakai Terus dia itu kalau misalkan digosok lama gitu Nggak sampai kering gitu Produknya udah aja kayak gini Mau digosoknya selama apa juga Karena ada kan scrub badan yang lain itu Kalau misalkan digosok terus nanti lama-kelamaan dia itu kayak agak kering Terus sisanya kayak cuman scrubnya doang Tapi ini tuh tetap aja kayak gini Tapi dia itu lumayan bisa membersihkan kulit aku Terus dia juga bisa membantu melembabkan kulit aku Kalau misalkan untuk melembutkan produk ini itu Nggak ngebuat lembut banget kulit aku Soalnya pas aku pakai body scrub yang lain juga Ada body scrub yang lebih bisa ngebuat lembut kulit aku Dibanding ini kalau yang ini tuh bisa melembabkan kulit aku aja Kalau misalkan untuk manfaatnya yang pencerahkan Di aku sih belum kelihatan ngebuat cerah kulit aku Bisa enggaknya setelah aku pakai produk ini kulit aku tuh kelihatannya nggak khusam Terus produk ini juga gampang banget ditemuin di toko offline Atau di toko online juga banyak banget yang jual Terus produk ini juga kalau misalkan dibilas pakai air Dia itu gampang banget ilangnya dan enggak licin banget gitu ke kulit akunya Oke guys jadi segini dulu video dari aku Thank you buat kalian yang udah nonton videonya Kalian bisa like video ini dan kalian bisa share videonya ke seluruh social media yang kalian punya Thank you for watching, bye bye